Wali Kota Pariaman Mughlis Rahman mengevaluasi program Maghrib Mengaji di seluruh lapisan masyarakat. Program yang telah dicanangkan sejak tahun 2012 lalu ini tak lain ditujukan untuk pembinaan keluarga yang lebih islami. Program ini sempat merudup karena minimnya kesedaran masyarakat untuk sholat berjemaah di masjid. Hal tersebut mesti dibangkitkan kembali sehingga mampu membawa perubahan peningkatan keimanan masyarakat ke arah yang lebih baik. Di samping program Maghrib Mengaji kita juga kepada anak-anak kan wajib jam belajar. Ngaji juga belajar. Setelah baca lukuran nanti lanjutkan baca lukuran. Kalau dia sudah baca lukuran nanti pikirannya akan terbuka itu untuk bisa belajar. Ini sangat besar sekali mampuannya. Apalagi nanti kepada orang tua. Lalu pembinaan budi penting akhla sehingga nanti juga mengajak anak-anaknya, mengawas anak-anaknya. Di kemarin kan kita gerakan nasional anti kekerasan seksual terhadap anak. Saya pikir nih programnya juga bagus. Supaya para orang tua mengawasi anaknya, suruh anaknya ke masjid, tidak boleh nonton-nonton TV waktu ini. Saya kira bagus sekali. Selain berdampak positif terhadap keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, program ini juga dinilai dapat mendisiplinkan diri sehingga harmonisan dalam rumah tangga dapat tercapai. Dari Baryaman, Rudi Udistira, Padang TV